Tim penyidik Satreskrim Polresta Jambi mengirimkan berkas dua pelaku anak yang diduga kuat sebagai anggota geng motor ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Jambi. Saat ini penyidik menunggu jawaban Jaksa. Tim penyidik Satreskrim Polresta Jambi mengirimkan berkas dua pelaku anak PA dan RE yang terlibat dalam aksi berandalan jalanan atau yang kerap dikenal geng motor, yang diamankan polisi sebelum melakukan penyerangan di kawasan Mayang, Kota Jambi. Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Afrito Marbaro mengatakan, setelah mengamankan pelaku pihaknya telah mengirimkan berkas ke JPU. Proses penanganan tersebut terbilang cepat karena kedua tersangka masih berstatus di bawah umur dan saat ini masih terus didampingi bapas Jambi. Saat ini penyidik masih menunggu jawaban Jaksa dan dalam waktu dekat jika berkas tersangka dinyatakan P21, maka akan segera dilimpahkan kekejaksaan. Afrito mengatakan dalam hal ini tersangka disangkakan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, di mana ancaman hukuman di pasal tersebut 10 tahun kurungan penjara.